Intro Selamat pagi para netizen di mana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini agak menarik juga ternyata ya bahwa Nasdem geram KSP Muldoko coba rebut demokrat ya Gus coy ada pihak berkuasa ingin gagahkan Anis jadi capres Wah ini luar biasa begitu Sampai partai Nasdem mengatakan seperti itu Ada apa begitu kan ya Kalau memang ini benar ingin mensandra Anis Baswedan Atau ingin mencegalkan Anis Baswedan Wah ini kacau begitu ya Kenapa kok partai orang mau direbut Bukankah seorang general, seorang gentle Itu membuat partai baru ya Untuk bisa bersaing dengan partai-partai yang lain begitu kan Itu lebih baik begitu Lebih terhormat daripada merebut partai orang Lalu kemudian tinggal duduk manis disitu begitu kan ya Apakah itu seorang gentle ya saya rasa tidak begitu Ya bahkan orang berspekulasi dianggap sebagai begal partai begitu kan ya Jadi kan aneh sekali kalau hal seperti ini dilakukan bagi orang-orang yang Tidak punya kapasitas untuk membangun atau Apa namanya manajemen partai begitu kan ya Maka ini sangat perlu sekali ya bagaimana cara kita membangun partai Ya partai baru dan sebagainya begitu Daripada kita harus merebut partai orang Kan begitu logika-logika kita begitu kan Ini sangat aneh sekali begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen agak menarik juga ya Nasdem geram KSP Muldoko coba rebut demokrat ya Gustoy ada pihak berkuasa ingin gagalkan Anis Baswedan Capres ya Bahkan begitulah kelakuan perampok partai Kenapa Jokowi diam Muldoko kan menterinya seharusnya diberi peringatan yang terjadi kegaduhan Tolong demokrat ya awasi MA jangan dibumbui pelicin ya Bukan menteri tapi memang KSP disitu begitu kan ya Sekretaris negara begitu ya Sama-sama di Zolimina sedem lewat kader-kadernya diacak-acak dan dicari kesalahan Dan demokrat ya dibegal lewat Muldoko ya si perampok partai Wah kalau seperti ini terjadi wah Wallahualam begitu apa yang sebenarnya terjadi kepada bangsa kita begitu kan Kok Anis Baswedan ditakuti kan itu yang menjadi prioritas utama begitu Eh kan pasti settingan istana ini Pilpres yang sehat untuk masa depan ya bangsa lebih baik Makmur sejahtera dan adil adalah dengan mengusung calon preses berprestasi Rekam jejak yang bagus dan taat asas ya Bukan dengan menyebar hoax ya fitnah intimidasi dan politik yang dapat menyengsarakan dan membingungkan rakyat Ya memang sebab aduh duitnya hehehe Kalau gratisan seorang jendal pasti nilainya bukan sedikit bro Taruhannya jendal loh masa mau ecek-ecek ya kayak gitu bro Ya pada hakikatnya rekam jejak itu akan tahu siapa mereka begitu Kalau dia ingin bersaing secara sehat bersainglah buat partai baru Atau masuk ke partai politik begitu kan ya Baik dari yang diinginkan terserah begitu kan Untuk adu narasi-narasi seperti itu begitu Ya kalau hanya begal untuk menjadi kekuasaan karena rezim punya otoritas besar ya Ini kacau begitu ya Kok bisa ada begal seperti ini begitu kan Tidak gentle kan begitu logika-logika kita begitu Bahkan ya Mol kalau mau punya partai Mbok ya Malulah ngerebut partai orang ya Bikin sendiri gitu loh Kayak yang malu aja Gak tahu malu aja ini Udah ketepak kalau Pak Mol menang ya Kalian salahkan Jokowi hehehe ini Tahu ya ini banyak sekali ya Lingkarannya jelas Satu rebut demokrat yang lain paksakan Formula I Ikan busuk itu berawal dari kepala Kalau mereka selalu berupaya berlaku curang Baik dengan upaya menunda pemilu Perpanjangan masa jabatan Atau menjegal calon yang tidak diinginkan Nyapres Tunggu saja Bencana bagi bangsa dan negara dapat di depan mata Betul begitu Karena pada hakikannya apa yang terjadi selama ini Begitu kan ya Karena Kenapa kok Anies Baswedan ditakuti Dijegal di mana-mana Partai Demokrat diganggu Begitu kan Formula E lalu kemudian sekarang menjadi carut-marut Antara KPK dengan Apa namanya Pengurus KPK Begitu ya Artinya selama inilah yang kemudian Sudah ketebak siapa di balik ini semua Begitu kan ya Bahkan Firly Bahuri ngotot sekali Untuk menersangkakan Anies Tapi dua alat bukti ini tidak ada Begitu kan ya Ngapain menersangkakan orang Naik ke tahap penyidikan Tanpa menersangkakan orang Bayangkan begitu Di mana letak logikanya Ini yang seharusnya Kita amati Dan masyarakat Jangan tinggal diam Begitu ya Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Ini agak menarik Begitu kan Nasdem geram KSP Muldoko Coba Rebu Demokrat Gus coy Ada pihak berkuasa Ingin gagalkan Anies Jadi Capres Ini dikutip dari Tajul Politik Ini sangat menarik Begitu ya Partai Nasdem merasa geram Dengan langkah Kepala Staf Kepresiden KSP Muldoko Yang seakan ingin Merebut kembali Partai Demokrat Apalagi Partai Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono Atau AHI itu Sudah mendeklarasikan Dukungan kepada Anies Baswedan Sebagai calon presiden Atau Capres Pada Pilpres Di 2024 Bahkan Muldoko Bersama-sama Johnny Ellen Marbun Telah mengajukan Peninjauan kembali PK Atas putusan Kuasai Kuasasi MA Dengan nomor perkara 487 Yang diputus pada 29 September 2022 Putusan itu Memenangkan Partai Demokrat Yang dipimpin oleh AHI Lalu kemudian Memang pada awal 2001 Muldoko Dinyatakan terpilih Sebagai ketua umum Partai Demokrat Dalam Kongres Luar Biasa Yang diadakan Di Delhi Serdang Sumatera Utara Meski begitu Hasil Kongres Luar Biasa Itu tak disahkan Oleh Kementerian Hukum Dan HAM Kenapa Pertama ya Muldoko itu Belum menjadi kader Belum pernah menjadi kader Partai Demokrat Masih belum Apa namanya Tidak pernah Kepengurusan menjadi Partai Demokrat Dimana partisipasinya Untuk membangun Partai Demokrat Sejak dulu Begitu kan Bayangkan logika kita Begitu Kalau kader ya Boleh lah Bisa dikatakan Sebagai bisa Mengambil dalam Apa namanya Kepengurusan itu Tapi Ini bukan kader Kok bisa-bisa Orang luar Mengambil hak Partai Demokrat Begitu kan Cerita-cerita Seperti itulah Yang kemudian Sama dengan Apa yang disampaikan oleh AHI Saya mengutip itu Begitu Jadi Apa kok Sebenarnya kok Bisa mau Menggagalkan Atau setidaknya Ingin merebut Atau mengganggu Partai Demokrat Ada apa Begitu kan ya Untung ya Ada MA Dan Kementerian Hukum Dan HAM Menolak hal itu Begitu Karena tidak sesuai Dengan ADRT Oleh Partai Demokrat Itu sendiri Begitu ya Bahkan ya Ketua DPP Dari Partai Nasdem FND Khoyri Alias Guscoj Menyatakan Pengajuan Pak Muldoko Itu merupakan Upaya yang Menggagalkan Anis ya Untuk Maju sebagai Capres pada Pilpres Di 2024 Apalagi ya Pengajuan itu Dilakukan sehari Setelah Demokrat resmi Mendeklariskan Anis Baswedan Sebagai Capres Usungan Bahkan Memang ada Pihak yang Sedang berkuasa Ingin menggagalkan Mas Anis Baswedan Dia menyatakan Bahwa cara yang Dilakukan untuk Menjegal Anis Baswedan Bahkan Lanjutnya Dia itu Tak segan Melakukan dengan Cara ilegal Bayangkan ya Kalau ilegal Ngapain kita Harus melakukan Itu Begitu kan Ini kan Negara demokrasi Begitu ya Taat hukum Begitu Bahkan Ini disebutkan Guscoj Merasa Merasakan Sudah pinter Menilai bahwa Yang dilakukan Muldoko itu Merupakan Salah satu Cara Yang menjegal Upaya Anis Untuk Menjadi Calon Berurus Jokowi Dodo Bahkan Dia punya Yakin Dan benar Pasti menang Sejalan Ahi juga Menyatakan Yang sama Ahi menilai Ada upaya serius Yang dijalankan Muldoko Untuk Menenggagalkan Penjabresan Anis Dan lebih Parahnya Untuk Membubarkan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan KPP Dengan Cara Mengambil Alih Partai Demokrat Ada upaya Untuk Membubarkan Koalisi Perubahan Tentu saja Salah Salah satu Cara Dengan Mengambil Alih Partai Demokrat Karena Demokrat Merupakan Salah satu Kekuatan Perubahan Selama ini Terang Ahi Dalam hal Ini Jelas Ngapain Kita Harus Mengambil Partai Orang Itu Yang Menjadi Pertanyaan Hari Ini Sangat Anis Sekali Ketika Hal Seperti Ini Dilakukan Tanpa Ada Surat Yang Benar Legal Kalau Mengambil Partai Orang Lalu Rebut Partai Orang Masuk Di Partai PSI Partai PBB Di Dia Akan Berkuasa Karena Pada Hakikatnya Mulai Partai Kecil Itu Lalu Kemudian Menjadi Dorong Disitu Itu Punya Question Besar Dalam Artian Bagaimana Cara Membangun Partai Itu Bagaimana Cara Partai Itu Bisa Lolos Di Parlemen Dan Sebagainya Adulah Disitu Argumentasi Argumentasinya Adulah Gagasan Gagasan Disitu Bukan Untuk Menjegal Jadi Begal Itu Kan Anis Sekali Begitu Jadi Bahwa Apa Yang Selama Ini Menurut saya Pribadi Dilakukan oleh Muldoko Agak Salah Begitu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Peran Nitizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini Sampai 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 Sampai